Intro Di samping itu Kepulau Dinar Kesehatan Kota Banjarmasin Mahleria dimengimbau bagi tenaga kesehatan peralansia warga termasuk wakil rakyat yang sudah disuntik vaksin agar tidak abai dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengupayakan program vaksinasi bagi seluruh warga Kota Seribu Sungai. Hal ini guna memutus penyebaran virus COVID-19. Sebelumnya sudah menyasar tenaga kesehatan, pegawai publik, lanjut usia, dan para anggota di PRD yang masuk kategori sasaran pada program vaksinasi COVID-19 tahap 2. Untuk itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahleria dimengimbau tenaga kesehatan para lansia termasuk wakil rakyat yang sudah disuntik vaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan, tidak abai karena merasa sudah dipaksin tersebut. Pasalnya menurut Mahli, tidak semua orang dapat dipaksin, sementara ini karena stok vaksin yang terbatas. Kuncinya adalah pada diri kita sendiri disiplin untuk protokol kesehatan. Itu sangat penting sekali. Saya kira mudah-mudahan menjadi perhatian yang serius juga dan dukungan bagi warga masyarakat agar kita betul-betul disiplin dengan protokol kesehatan. Vaksinasi dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Selain itu juga langkah menekan penyebaran virus di Banjarmasin. Murtasya, BanjarTV Murtasya, BanjarTV